Asana menadi elemen Juga pas-pasan menengah ke bawah Bahkan mungkin sangat bawah ya Jadi makanan paling mahal Yang bisa disajikan oleh orang tua saya adalah Sebutir telur yang dimasak Lalu dibelah empat Kenapa harus dibelah empat? Ya karena untuk menghemat Karena membeli telur itu sulit terjangkau Oleh kami waktu itu ya Di tahun 90-an Jadi telurnya dimasak Kalau dibelah empat Dan dihidangkannya Satu potong itu untuk satu kali makan Dan tidak boleh lebih Jadi kebetulan waktu itu Saya ada kakak beradik cuma berdua Jadi saya dua potong Kakak saya dua potong Jadi untuk makan siang satu Makan malam atau makan sore satu Sebetulnya gak ada istilah makan siang Makan malam itu kalau di kampung ya Ya makan makan aja Ya mungkin sekira-kira pagi atau sore gitu ya Pagi satu, sore satu Bukan satu butir Tapi satu potong Beda dengan zaman sekarang Ya Alhamdulillah Sudah mendapat rejeki Bisa ngasih anak-anak makanan yang cukup enak Sekali-kali makan pisahat Dan istilah pisahat itu Waktu zaman saya kecil Cuman bisa ngebayangin aja Yang namanya pre chicken gitu ya KFC Mungkin pisahat Itu hanya bisa mendengar cerita dari orang lain Atau dari anak-anak yang mampu Yang pulang dari kota Karena selain memang harganya mahal Kedua juga memang tidak ada di perkampungan Jadi kalau punya uang banyak Yang ingin beli pizza Yang ingin beli GFC Ya berangkatlah ke kota Tapi bagaimanapun ya Yang namanya kehidupan itu kan Akan terus berputar gitu Manakala kita di bawah Ya kita jalani dengan baik Kita jalani dengan penuh kesabaran Bahkan kalau saya membandingkan Enak mana pizza yang saya makan Sekeluarga saat ini Dengan telur satu di bulan empat Yang saya makan di tahun 90-an dulu Ya rasa-rasanya enakan telur di bulan empat deh Walaupun itu penuh dengan kepahitan Penuh dengan kesulitan Kok suasananya lebih alami gitu ya Lebih menenangkan Walaupun memang itu itu masa-masa sulit gitu Tapi kok syukurnya bisa menjalani dengan cukup baik Kemudian bekerja, berikhtiar, belajar dan sebagainya cukup baik Sehingga Alhamdulillah mendapatkan rezeki sekarang Cukup baik juga untuk bisa Ya katakanlah sedikit meningkatkan terap hidup untuk anak istri Jadi kesimpulannya Marilah kita hargai masa lalu kita Masa-masa sulit kita Kita jalani dengan Baik dan penuh ketulusan Sebab kolak akan menjadi kenangan yang sangat indah Bahkan menjadi bagian hidup yang terindah Walaupun misalnya Sekarang kita sudah berkecukupan Kita bisa membeli Barang dengan uang Tetapi tidak bisa membeli kenangan indah dengan uang Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya